Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Senang sekali ya bisa ketemu sama teman-teman semua disini Walaupun kita bisa bertatap mukanya lawat ritual Karena memang kondisi di luar sana masih tidak kondusik ya Namun semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan Pesan juga dengan teman-teman disana Selalu jaga stamina ya Jangan sampai imunitasnya itu turun ya Selamat datang di webinar kita kali ini Bersama Kuantum Edukasi Dewa Radigma Dengan tema How to become a creative content creator Oke, sebelumnya, sebelum kita memulai webinar kali ini Saya ingin menyapa dulu nih Ada Bapak Direktur dari KEP Ada Bapak Eko Cahyona Cia, halo Bapak Eko Halo, ya selamat pagi Mbak Anita Luar biasa, wah cantik sekali hari ini Terima kasih Pak, bagaimana Pak kabarnya? Baik, baik, tetap sehat Wah, salam sehat semua ya teman-teman ya Selalu jaga kesehatan ya Pak ya Di sana selalu jaga stamina ya Pak ya Pastikan kegiatannya sangat padat sekali ya Pak ya Oke, mungkin Pak Eko bisa memberikan sambutan ya Sepata dua patah untuk teman-teman Sembari membuka acara webinar kali ini Pak ya Waktu dan tempat untuk Pak Eko Kami persilahkan Pak Oke, thank you Mbak Anita Halo, selamat pagi Salam sejahtera buat semuanya Wah, senang sekali ya pagi hari ini kita bertemu Kita akan belajar bersama-sama How to become creative content creator Wah, saya banyak mendampingi Anak-anak SMP, SMA maupun mahasiswa Dalam rangka memilih jurusan Untuk memilih minat, bakat Kemudian mereka mau memilih sekolahnya apa Dan karirnya apa Dan ternyata 20 tahun ini Mbak Anita memang beda sekali ya Dulu mungkin tahun awal-awal 90-an itu Masih kebanyakan sih dokter, insinyur, teknik, akuntan Terus apa ya, jaksa pengacara gitu Biasalah ya, itu ilmu-ilmu kuno yang sampai sekarang pun masih populer ya Jadi rebutan Tapi ternyata yang menarik Perkembangan 20 tahun terakhir ini Bahkan 5 tahun terakhir ini Betul-betul 40-60% Selalu menyebutkan Youtuber Selebgram gitu Jadi itu Wah, ini sampai orang tuanya sendiri bingung Mau jadi Youtuber yang bener aja gitu ya Mau jadi Selebgram gitu Tapi well, kita akui ya Ternyata sekarang kok banyak sekali Selebgram dan Youtuber muda Yang kemudian followernya udah banyak sekali Jadi mereka itu sudah betul-betul menghasilkan uang yang sangat banyak Meskipun mereka masih sekolah dan masih kuliah gitu Dan ini mengubah cara berpikir ya Kalau dulu orang kepengen jadi pegawai negeri Orang kepengen bekerja di perusahaan besar gitu Mungkin ada yang berpikir wira usaha gitu Ternyata sekarang cuma dengan bakat narsis Cuap-cuap di depan HP dan kamera gitu ya TikTok, Instagram, dan juga Youtube gitu Oh, ternyata followernya banyak sekali Dan itu create ini ya Ternyata penghasilan yang lumayan juga Dan kemudian masih sambil TikTok, sambil Youtube Masih bisa mengerjakan banyak hal yang lain ya Kayaknya kok ke depan ini akan menjadi Apa? Satu karir yang sangat menjanjikan Bahkan ada yang bilang Mau kaya gak usah nunggu tua Masih muda pun udah bisa kaya raya gitu ya Dengan Instagram dan sebagainya Kalau saya ngeliat ini beberapa Saya sendiri gak terlalu kenal gitu ya Cuma begitu berteman dengan para mahasiswa dan sebagainya Mereka menyebutkan Wah yang ada followernya sampai jutaan Ada Jerome Paulin Ada Baim Wong Terus ada siapa lagi Si Raditya ya Itu mereka bisa jutaan Dan saya ngeliat ternyata ketika mereka Memasang konten Itu mereka punya kru Jadi ada yang sampai krunya itu puluhan gitu Wah ya mereka udah jutaan mungkin Uangnya udah banyak sekali untuk menggaji kru ya Yang bisa kemudian memikirkan konten untuk mereka gitu Nah sementara bagi adik-adik yang baru mulai start Membuat apa TikTok atau Instagram atau Youtubenya Kan otomatis gak mungkin dong menggaji orang Mereka harus kemudian create konten sendiri Nah saya lihat ini Mbak Anita juga Wah followernya udah di atas 10 ribu gitu ya Terus Mbak Gayatri ini yang jadi Apa narasumber utama kita Malah followernya udah hampir 50 ribu Kita aja QEP mau menaikkan dari 2000 Dari 2000 follower nih Mau menaikkan sampai 2500 aja Udah 2 tahun gak maju-maju gitu ya Jadi apa sih kiatnya Mungkin kita bisa mendapat inspirasi ya Dari Mbak Anita maupun Mbak Gayatri gitu ya Jadi gak usah bertanjang lebar Wah panggung saya serahkan pada Mbak Anita sama Mbak Gayatri Yuk kita belajar bersama-sama ya Gimana menjadi kreatif dan content creator kita Bisa mendatangkan follower yang banyak Good, good, good Oke silahkan Mbak Anita thank you Oke terima kasih Pak Eko Sudah memberikan sambutan dan semangat ya Untuk para peserta sehingga mereka Mau belajar ya nantinya Mungkin mereka ingin menjadi seorang content creator Yang seperti Kak Gaya ya Yang udah sukses sekarang ini Oke mungkin alangkah baiknya Sebelum kita memulai Acara inti yang lebih lanjut Karena kita masih beberapa jam ke depan Alangkah baiknya kita mulai acara ini dengan berdoa Kita berdoa masing-masing ya Menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing Mari kita tunjukkan kepala sejenak Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik teman-teman Langsung saja kita masuk ke tata cara pelaksanaan webinar Kali ini Oke di jam 8.30 mungkin ini belum ada jamnya ya Belum sampai di jam 8.30 sampai jam 9.30 Kita akan masuk ke acara inti kita yaitu talk show Nanti bersama pembicara kita yang sangat luar biasa Mudah, cantik, inspiratif Kemudian di jam 9.30 sampai jam 10 kita akan sesi tanya jawab Jadi untuk teman-teman semua untuk para peserta bisa menyiapkan pertanyaannya Mungkin nanti bisa ditulis ya di kolom chat Sambil nanti talk show itu berjalan Teman-teman bisa langsung saja menuliskan pertanyaannya Jika ada pertanyaan langsung dituliskan di kolom chat Kemudian di jam 10.00 sampai jam 10.20 Kita akan ada evaluasi sekaligus pembagian dirt price Wow dirt price ya Ini yang ditunggu-tunggu pastinya Kemudian di sesi terakhir yaitu jam 10.20 sampai 10.30 Kita akan ada penutup ya Oke langsung saja kita masuk ke acara kita Kita akan masuk ke acara inti kita Kita perkenalkan dulu ya Ini ada pembicara kita, narasumber kita pada pagi hari ini Yaitu Kak Gayatri Hurtami Putri Beliau education-nya based on degree is psychology in psychology University of Gajah Mada Tahun 2014 sampai 2018 Kemudian untuk work experience-nya di tahun 2017 Beliau memulai sebuah usaha bernama Valguni Itu semacam usaha fashion Mungkin teman-teman bisa cek ya Kemudian di tahun 2017 juga Sebagai brand ambasador PT Multikanal Media atau Kubikel Kemudian di tahun 2018 Beliau assistant of lecture of intelligence assessment Faculty of psychology Universitas Gajah Mada Kemudian di tahun 2018 Sebagai Datsun brand ambasador Nissan Motors Di tahun 2020 ya Beliau menjadi duta tracer studi Universitas Gajah Mada Dan sekarang juga Kak Gayatri ini sedang fokus juga di mental health ya Oke langsung saja kita sapa Pembicara kita kali ini bersama Kak Gayatri Halo Kak Gayatri Halo teman-teman semuanya Halo Anita Halo Pak Eko Halo Pak Eko Teman-teman UIP Indonesia Senang banget Aku boleh dong nyapa teman-teman semua disini ya Aku tadi kayaknya sempat request ke teman-teman untuk bisa ngejadiin aku co-host Tapi gak apa-apa deh Aku boleh dong minta teman-teman untuk nge-unmute Kalau aku bilang pagi Aku pengen denger semangat paginya di sabtu ini Kayaknya Karena kita sangat pagi gitu ya Oke aku mau coba Memanggil teman-teman semua ya Kalau aku bilang pagi Kalian bisa jawabnya pagi-pagi-pagi gitu Jadi biar lebih semangat gitu Halo teman-teman Selamat pagi 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 Semuanya Senang banget Senang banget Oke Semoga nanti acara ini berjalan tetap semangat sampai akhir Nanti kita akan belajar bareng Sebenernya kalau dibilang belajar bareng dari aku Mungkin Aku kayaknya dua arah sih teman-teman Jadi aku juga belajar dari teman-teman Dan teman-teman juga bisa mengambil pelajaran dari aku lah gitu Oke Anita segitu Aku tadi menyambut teman-teman Oke senang sekali ya bisa bertemu sama Kak Gaya ini Ampun Kak Gaya sudah Masih muda Sudah bisa Berkarir Dan banyak banget loh tadi Work experience-nya dia Dari tahun berapa ya Kak 2016 bahkan ya sebenarnya ya Sudah mulai berkarir ya Luar biasa sekali Padahal usianya masih muda Cantik Inspiratif banget Aku juga sering nonton banget Kak Konten-konten live-nya Kakak Luar biasa banget Sekarang juga lagi sering sama Kak An Nalisa ya bener ya Iya aku lagi Belajar sama senior aku Mbak Nalisa gitu Oke Oke Kak Kita bisa langsung mulai gak nih Kak Diskusi Boleh Boleh Karena sepertinya menarik banget sih Ngebro sama Kak Gaya Soal inian Siapa tau teman-teman yang disini tuh bisa mengikuti Jejaknya Kak Gaya gitu kan Oke boleh Boleh Oke Disini kita mulai dari Gimana sih Kak Gaya itu mulai berkarya Sepertinya kan platform yang Kak Gaya pakai Instagram ya Baru Instagram nih Iya Kayak mungkin bisa diceritain gak Kak Awalnya gimana sih Biar teman-teman juga semangat gitu kan Memulai untuk menjadi comment creator Oke Ini ceritanya aku kayaknya agak sedikit panjang Tapi semoga teman-teman gak bosan ya mendengarkan gitu Jadi Awal itu aku bikin Instagram tahun 2000 Sekitar 2011 atau 2012 Awal bikin Instagram itu kan Mungkin kita cuma untuk Semacam Album pribadi aja gitu ya Kita nge-share foto Pada saat itu kan berfoto aja kan Jadi aku lebih menganggap Instagram Oh yaudah Instagram cuma untuk Share Share keseharian aku aja nih gitu Nah tahun 2016 Pada saat itu Aku Ketemu nih Sama salah satu content creator juga yang ada di Jogja Nah pada saat itu tuh Aku sering diajaknya Buat bikin video Jadi aku kayak as a talent aja gitu Si content creator ini bikin content Aku nanti yang jadi talentnya gitu Nah itu berlangsung sekitar kurang lebih Setahun hampir dua tahunan gitu Nah ternyata Aku tuh menikmati proses itu gitu Nah karena aku memang basicnya bukan anak yang Suka ngomong depan kamera Suka acting Itu aku kayak masih Big no banget lah Kalau misalnya depan kamera tuh masih yang kayak Aduh malu-malu Takut-takut gitu Terus kalau misalnya acting tuh Harus semua orang pergi dulu Baru aku acting gitu kan Saking kayak yang gak terlalu Terbiasa depan kamera gitu Tapi dari tahun 2016 sampai tahun 2018 Awal kalau gak salah Itu aku kan masih semacam Jadi observer aja gitu Tapi disitu aku ngerasa Oh kayaknya sangat menarik nih Kalau misalnya aku mencoba Untuk lebih belajar lagi di dunia ini gitu Akhirnya aku coba learning by doing Ketika aku jadi talent aku juga Nah Martin nih gimana teman aku ini bikin Bikin script, bikin story line Terus ada videographer Gimana sih cara pengambilan gambarnya Wah aku mungkin gak ngerti banget gitu ya Terus dari editing juga Kalau editing aku mungkin agak sedikit Belum bisa cepat nangkep gitu ya Karena aku juga agak-agak Gaptek sebenernya gitu Jadi kalau misalnya mengedit video yang di laptop tuh Aku masih agak-agak lama gitu Terus akhirnya Tahun 2018 itu Aku udah mulai berpikir kayak Oh aku udah lumayan dapet banyak ilmu nih Dari proses mengamati aku kemarin Aku pengen coba Kalau misalnya aku bikin content sendiri nih Dalam arti aku Bikin story line-nya Terus aku Nge-direct videographer-nya Terus editingnya mau seperti apa Jadi Content itu aku yang kemas Secara konsepnya gitu Tapi untuk eksekutornya ada Ada ping sendiri sebenernya Karena memang Aku kan yang tadikan Aku masih belum terlalu pintar banget Aku pengedit gitu Akhirnya Udah tuh Kalau misalnya teman-teman banyak Ada beberapa yang ikutin aku Mungkin lah dari tahun 2016 Itu kan aku memang terkenalnya Branding yang Gayatri yang cheerful Dengan partner aku gitu ya Kayak kita lebih ke video-video Yang lucu-lucuan gitu Video-video yang menghibur lah Nge-entertain orang gitu Tapi pada tahun 2019 Awal itu Mulai dapat banyak masukan nih Teman-teman ku Dari yang terdekat Terus dari follower ku juga beberapa Gitu Kalau follower ku mungkin Gak terlalu Memberikan Masukan yang deep banget Karena mungkin mereka gak terlalu Tahu realize aku gitu ya Tapi teman-teman terdekat ku tuh Kayak Menyaratkan kayak Kenapa sih Kamu gak coba Bikin konten tentang psikologi Kamu kan tentang psikologi nih Kamu anak yang ngerti Tentang mental health gitu Dan menurut mereka tuh Aku bisa menyampaikan tema itu Nah sebenarnya Awal tuh aku agak ragu Karena Aduh kalau aku ngeshiat tentang mental health nih Follower-follower aku yang kemarin-kemarin Ini kabur gak nih Karena aku masih termindset Yang wah berarti Kalau ngeshiat tentang mental health nih Kesannya serius banget Nanti malah aku gak bisa Menjadi diriku sendiri gitu Nah itu lumayan agak Pergejolakan aku gitu lah Kayak Bingung nih Misalnya mau bikin konten mental health gak ya Tapi ternyata Karena aku anaknya Masih terlalu banyak mikir Terus aku mencoba untuk Nge-push diri aku Lebih kuat lagi Akhirnya aku bikin konten tuh Pertama kali di tahun 2019 Pertengahan Kalau gak salah Aku bikin kayak Fitos Fitos Fakta Anak psikologi gitu Jadi itu dari Real life aku Misalnya Kalau disini mungkin Sudah teman-teman psikologi gitu ya Misalnya kita jadi ketemu Sama orang di luar sana Baru kenalan gitu Baru kenalan Terus boleh dimana Gaya gitu Balik psikologi Terus mereka langsung yang kayak Eh Eh Jadi kamu bisa ngeliat aku ya Aku ini kepribadiannya gimana Itu padahal baru ketemu Berapa menit doang gitu Tiba-tiba udah Gimana kepribadian aku Gimana Itu kayak Aku gak bisa Kayak Yangpun jadi anak Psikologi Bebannya juga lumayan gitu ya Terus airnya Ya udah deh Nah itu lumayan Banyak banget Yang nge-respon positif kan Saya ada pemikir Yaudah deh Aku bikin Coba pelan-pelan Untuk konten Mental health Tapi aku Membuat konten Mental health Bukan berarti konten Sebelumnya Itu aku ngerasa Gak baik Tapi aku punya rasa yang Oh seorang gaya training Gak cuma bisa Nge-entertain aja loh Tapi juga dia bisa Memberikan edukasi Nah yang awal-awalnya Aku ragu Takut gak ada Aku ngerasa Fear of judgment lah Takut akan penolakan Juga Aku coba untuk Berani lagi Terus aku juga mikir Kan cuma pikiran aku aja Yang kalau misalnya Nge-share mental health Itu serius Kenapa gak tetap Memasukkan Si gayetri yang cheerful ini Ke konten mental health Nah akhirnya Dari tahun 2019 itu Aku Lumayan sedikit Lumayan sedikit Jadi kayak awalku Untuk lebih menyeriuskan Nge-share tentang Mental health Gitu Sampai sekarang Nah itu wanita Oke gitu Menarik banget ya Ceritanya Kayaknya Butuh banyak pertimbangan Ya ternyata Untuk bisa Sampai ke detik ini Ya ternyata Benar Gak instant ya Kita bisa detik Instant Wah udah jadi sekarang Gitu Ternyata Jalanannya panjang banget Ya ampun Terus Biasanya nih Kayak gaya ini kan Bikin konten ya Sekarang Sekarang lebih fokus Bikin konten Tentang mungkin Mental health Atau yang lainnya Biasanya Yang kak gaya Lakukan sebelum Kak gaya itu Bikin konten Itu apa Oke Ini sebelumnya Kita Awal bikin konten Eksekusi bikin kontennya Atau Memang awal Niat Aku pengen Membranding diri aku Di sosmed Dengan cara Dengan cara Membuat konten Kayak mana Kayaknya aku lebih Ngebahas yang Ini dulu kali ya Buat yang niat awal Oke aku pengen bikin konten Di sosmed aku Mungkin bisa Dilanjutkan dengan yang Tadi ya kak ya Jadi Easy Ya Nah pas awal Awal sih memang Ketika masa transisi Aku dari gaya Yang suka nge-share Konten yang nge-entertain Gitu Ke konten yang edukasikan Pasti aku akan ada Fase-fase perubahan Perubahan Gitu kan Aku tuh juga Gak yang asal Oh aku mau bikin konten Mental health Dih Nah Itu pun gak yang Secepat itu Kayak tadi Banyak pertimbangan itu Nah pertimbangan lainnya Adalah aku ngerasa kayak Mau konten mental health Yang seperti apa nih Yang follower aku nih Suka gitu Yang follower aku tuh Langsung ngantol Di kepalanya dia Nah yang pertama Saran aku adalah Do a market research Itu penting banget Karena apa Karena Ketika kita Bisa tau Kita tuh mau ngetargetin Siapa sih Gitu Kalau misalnya kita udah tau Kita tuh akan bisa Lebih mengembangkan Ide kita Kemampuan kita tuh Berdasarkan si Target marketing kita ini Target pasar kita lah Injilannya gitu ya Dan kita Jadi tau Kalau aku sih Buat tau Konten mental health Seperti apa sih Yang orang lain tuh suka Aku biasanya Paling simple deh Tanya ke temen-temenku Yang tau psikologi Karena kalau Psikologi kan Dia pasti Menganggap semua tema Kan pasti penting Dibahaskan Tapi kalau misalnya aku Kayak temen-temen sekitarku Kayak Kamu kalau liat Konten tentang mental health Itu Sukanya kalau yang gimana sih Kamu kalau ngeliat konten mental health At least kamu Kamu bisa like dulu Syukur-syukur bisa kamu safe Karena itu Kayak pasti penting banget kan Nah Terus Ini kalau misalnya Udah dapet Oh pengen nge-targetin Ke generasi Millenial Misalnya Yang Nah Dan itu pun Marukku masih terlalu General Masih belum umum Gitu Nah Aku mau targetin temen-temen Seusia aku nih Yang misalnya 20-an Di bawah 30 lah gitu Terus mereka tuh Suka gimana ya Oh ternyata pada saat ini tuh Lagi rame Lagi pengen bahas Tentang toxic relationship Misalnya Oh mereka tuh suka Dibahas Tentang sesuatu yang Dekat banget Sama sehariannya mereka Gitu Nah baru dari situ Ketika udah tau nih Valient Target audiensnya mau ke siapa Itu justru lebih Memudahkan kita untuk Ngebikin kontennya gitu Nah dari situ Barulah Nanti akan ada Next penjelasan aku Gimana sih seorang Gayatri Konten dari awal Sampai akhir gitu Nah jadi menurut saya Yang pertama tadi Pokoknya harus Market research Harus tau dulu nih Target yang mau kamu Target yang mau kamu Tuju tuh ke siapa gitu Dan pahamin banget Bener-bener mereka Karena dari mereka lah Kita akhirnya Nanti banyak belajar gitu Oke Betul banget ya kak ya Jadi memang kita harus Tau dulu targetnya Kita buat Siapa dulu gitu ya Berarti ya Baru kita tentukan Konten kita mau kayak Gimana sih konsepnya Gitu ya kak Betul ya Bener-bener Iya betul banget Terus kalau Misalkan nih Pernah gak sih kakak Ngalamin kayak Aduh aku buntu nih Aku buntu gitu Buntu aku bingung Sampai apa ya Gitu lah Itu misalkan Kadang itu sering banget kan Apalagi kita memang harus Sekarang Udah sering terus Pasti ada fase Gimana kita bingung Gitu lah Itu gimana sih caranya Kak Gaiti Mengatasi itu Gitu Kalau dibilang bingung Pasti si Pak Pernah Pernah bingung ya Kalau aku bingung Dalam arti gini Pokoknya setiap Aku bikin konten Aku tuh pengen Orang lain itu Bisa Nyantol banget Di kepalanya mereka Gitu Pengen yang Bener-bener Relapse Sama kehidupan Sehari-harinya mereka Jadi aku memang Bener-bener Ngegodok banget Kontennya Biar Ketika orang Ngeliat konten aku Ini akan muncul Semacam Aha momen Itu kayak Oh Ternyata kayak gini Kayak gini ya Gitu Kalau misalnya aku lagi bosen Lagi bingung Mau gimana Biasanya aku Suka diskusi Sih sama Sama tim aku Biasanya Dan itu Kayak setiap saat Itu bisa kulakukan juga Sebelum bikin konten Jadi aku pengen lihat Aku bikin konten Aku pengen lihat Dari perspektif orang lain Sebelum aku Nge-publish konten itu Karena ketika udah dipublish Menurutku itu udah tanggung jawab Full di aku Jadi aku gak mau Yang kayak Salah Ada pipo Gitu Aku kayak Salah mengidari Terus Dengan Dan aku paling pantang Ngeshare sesuatu Tentang metal help Lagi yang memang Aku tuh Aku tuh gak paham Disitu Jadi daripada Aku menimbulkan Banyak pertanyaan Jadi mending Aku gak usah Ngeshare disana Kalau misalnya Aku pun Bingung Aku biasanya Menarik para ekspert Kayak salah satu konten Yang sering aku bikinkan Sekarang instagram live Itu bareng sama senior Senior aku Yang berjikolog Nah itu salah satu Bentuk kebingungan aku Sebenarnya Kalau misalku bikin konten Aku takutnya Malah menrigger orang lain Untuk Ngeliat postingan aku Terus taunya Ada maksud-maksud yang lain Gitu Aku ngajak Expert buat Isi gitu Nah kalau misalnya lagi Jenuh Juga itu pasti Kalau misalnya jenuh Menurutku Jangan terlalu dipasai sih Memang kita kan juga Manusia Kalau misalnya manusia Ngelakuin sesuatu Rutinitas yang terus-menerus Sama aja Kan pasti juga bosan Jadi yang menurut aku Take a break dulu Nanti abis itu baru Cari-cari referensi lagi Brainstorming lagi Dan lebih pekat terhadap Apa nih yang lagi trend sekarang Nah itu bisa menjadi Cara kita untuk Nge-refresh ide lagi sih Kayak gitu Oke betul ya kak ya Karena emang pasti Ada jenuhnya ya Terus Kalau Ngobrol Ngomongin soal Kejenuhan ya Pasti Kalau kak Gaya sendiri Biasanya untuk update itu Ada targetnya gak kak Misal Sebulan sekali Atau seminggu sekali update Seminggu dua kali update Gitu Ada gak kak Kalau aku ada sih Cuman sekarang Sebenernya lagi gak terlalu Intens Sebenernya aku sekarang Lagi agak Di fase-fase Bosanku tadi Aku bilang gitu Cuman aku kayak Lagi ngerasa buat Ambil waktu dulu deh Aku pengen ada Sesuatu yang Aku tuh gak siap Tapi aku memang Bener-bener Bener-bener mood Pensher itu gitu Nah kalau misalnya Ditanya Masalah Jadwal Masalah target Itu pasti ada Kayak Aku tuh dulu Jadi feed instagram Itu kan Satu baris itu Udah Tiga konten gitu ya Dulu tuh aku Sukanya jadi Kanan-kiri foto Tengah itu video Semua gitu Jadi Aku nge-push diri aku Secara eksternal Untuk Oh Hari ini aku harus Nge-post foto nih Aku harus nge-post Video Jadi ada Dorongan disitu Terus Jadi Ketika Kita Mau bikin Jadwal Itu jadi memang Udah sesuai sama Yang pengen kita Pengen kita Dapetin lah gitu Kalau misalnya Kita misalnya Aku pengen orang lain itu Menilai aku sebagai Mental health enthusiast Tapi kontenku gak pernah Bahas tentang mental health Kan jadi kayak Gimana aku bisa disebut Mental health enthusiast Gitu kan Kalau yang konten yang Aku bahas tentang mental health Aku aja gak ada Gitu Gitu sih Jadi Memang jadwal itu Penting juga Terus Jam-jamnya Jam-jamnya itu Juga sangat ngaruh Menurut aku Gitu Kalau Kalau aku pribadi sih Aku lebih suka nge-post Sekitar jam 5 sampai jam 6 sore Ketika orang baru Pulang kerja Baru Seaktisitas Biasanya Istirahat sebentar Itu Dramaku Dan ini pun Berdasarkan Risetku juga Jadi gak yang Semata-mataku Aku nge-share jam Sengah 6 Jam 5 Jadi aku udah pernah Nge-share jam Pagi Siang Sore Malem Dan Ternyata Yang paling banyak Itu di jam-jam Omagrib Jadi kita Sepenting itu Untuk tahu juga Kondisi audiens kita Iya bener banget ya Karena memang Ada kita juga harus Apa yang namanya Tahu dulu kan Jam-jamnya Orang-orang Itu tuh memang Kapan sih mereka Buka Instagram Gitu kan Jadi mereka lebih Cepet gitu ya Nyari kontennya Kita kadang kan Memang konten kita Misal tersliplah Sama apa gitu Jadi ya Malah tertinggun Dan gak keliatan Kadang gitu kan Ya kayak Berarti ini Poin penting juga nih Buat teman-teman Kalau bisa kalian mau share Itu biasanya Jam sore ya Itu memang jam-jam Orang-orang istirahat Pulang kerja Pasti mereka Mager-mageran dulu lah Biasanya Itu pasti bakal Buka sosial media mereka sih Dan di cek-cek juga sih Karena kan setiap Setiap Instagram Masing-masing Kita kan pasti beda-beda Oh iya betul Betul juga sih Jadi tetap Menyesuaikan juga Dengan followersnya kita Gitu ya kak Terus kalau Kakak kan sekarang juga Fokus ke Live Yesing Itu pernah gak sih Kakak punya target Biar yang nonton tuh Banyak gitu Terus udah tercapai Belum gak Untuk target yang aku setting Untuk Instagram Live sih Sebenernya Aku pengen gini Jadi awal aku Instagram Live itu Itu kan butuh Butuh keberanian banget Karena aku orangnya Yang mungkin Masih malulah Ngomong depan orang lain Gitu-gitu Aku lebih ngetargetin ke diri Aku sendiri dulu sih Gitu Karena Kayaknya Capek ya Kalau hidup di ekspektasi Si orang lain Anak senja banget Jadi aku mencoba Untuk mengekspektasi Itu sendiri Aku sendiri Ini misalnya Instagram Live Pertama Aku udah bisa Aku udah bisa Nanya Tanpa Tanpa Script pertanyaan Misalnya Misalnya Instagram pertama nih Aku masih full Baca Pertanyaannya Terus aku mikir Oh brand Instagram kedua Aku pengen Aku tuh bisa ngobrol Tanpa aku punya Script pertanyaan Jadi ngalir Aja gitu Jadi Gak perlu ada Yang terlalu Tep-tep banget Terus kalau udah Oh besok-besok Aku Kan Udah Sering sama psikolog nih Aku pengen Sama non-psikolog Kali ya Aku sempat Sama namanya Mas Ari Mas Ari itu Adalah seorang Executive Directornya Dari Tante Wihaya Public Speaking School Dan aku Dan aku ngerasa Kayak Senang banget Aku bisa Ngobrol sama orang-orang Yang punya ilmunya Banyak Dan aku Ngetargetin diri aku Kayak Semakin Semakin Sering Instagram Life Coba cari Orang-orang Yang Yang hebat 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 Jadi aku Jadi aku ngerasa Target diri aku Untuk dapat Banyak Pelajaran Itu juga Terpenuhi Kalau misalnya Ditanya Expectasi keluar Misalnya Pengen banyak Ditonton Kalau aku sih Malahan Lebih nyaman Kalau aku Ngetargetinnya Ke diri aku sendiri Tapi kan beda-beda Siapa sih yang Gak mau Konten kita Dilihat ke orang lain Tapi mungkin Aku lebih Ngetargetin Kayak gini kali Mungkin ketika Instagram Live Ini aku share Misalnya Kayak Seminggu Sebelumnya Aku cuma Nge-share Seminggu Cuma dua kali Tiga kali Aku coba Nge-share Kayak setiap hari Terus Sebelum Instagram Live Coba aku Ngasih semacam Kayak Bridging Ke temanya Dulu nih Misalnya aku Hari ini Mau bahas Tentang Toxic parenting Misalnya Nah Jadi gak Kibat-kibat Aku upload Konten Toxic parenting Gaya Kriwit Psikolog Ini Aku itu Sekarang Sangat Menghindari Karena Di Instagram Kalau melihat Poster Suka langsung Males Baca Terus Jadi Yaudah Tapi Kalau di awal Aku cerita Dulu Kayak Kemarin Aku membahas Tentang Toxic Parenting Aku Beberapa Kali Dapat Banyak Cerhatan Dari Teman-teman Yang Di luar Sana Ternyata Mereka Gak Bisa Memaksimalkan Potensi Mereka Ternyata Masih Ada Faktor Eksternal Yang Berpengaruh Kemereka Misalnya Di lingkungan Keluarga Salah satunya Jadi Aku mencoba Mengajak Berdiskusi Dua arah Nanti Aku Di akhir Aku Biasanya Bikin Passion Box Berdiskusi Misalnya Aku Beri Instagram Live Ini Ada Pengen Ngebahas Tentang Apa Sih Walaupun Pada Akhir Aku Tahu Ini Token Aku Arahkan Ke Toxic Parenting Tapi Aku Lihat Teman-teman Follower Aku Bisa Dapat Insight Dari Aku Posting Itu Salah Satu Target Aku Dari Luar Gitu Baru Nanti Ketika Sudah Banyak Yang Masuk Beberapa Jawaban Itu Baru Mungkin Posternya Gitu Jadi Kayak Aku Bilang Oh Ternyata Banyak Yang Pengen Membahas Gimana Kalau Berada Di Lingkungan Keluarga Yang Toxic Blah Blah Gitu Besok Aku Mau Ngebahas Ini Sama Psikolog Ini Memang Expert Di Sama Followers Kita Gini Enak Gak Gini Enak Gak Gini Kalau Kita Bahas Gimana Gimana Gitu Ya Jadi Malah Teman Teman Juga Tertarik Gitu Ya Benar Benar Daripada Langsung Gitu Terus Kalau Kak Gaya Ini Biasanya Di Upload Kontennya Apakah Kak Gaya Itu Mikir Yang Namanya Kontennya Dulu Terus Judulnya Dulu Terus Barulah Kita Nulis Kontennya Atau Kita Target Dulu Audiencenya Sebenarnya Kayak yang tadi Aku sampaikan Di awal Sebelum Bikin Konten Coba Pikirin Dulu Ini Kontennya Itu Mau Dikasih Ke Siapa Target Audienceny Mau Siapa Soalnya Dengan Melihat Target Audienceny Belajar Banyak Disitu Kita Melihat Ternyata Usia Segini Mereka Lebih Suka Ngebahas Ini Loh Baru Kita Kita Tuangkan Di Konten Kita Oh Ternyata Sekarang Umur Sekarang Ini Lagi Suka Ngebahas Finansial Misalnya Oh Yaudah Kita Bahas Ini Jadi Kita Malah Justru Dengan Kita Memahami Si Target Audienceny Ini Kita Jadi Punya Pemikiran Kreatif Inovatif Itu Justru Akan Lebih Bisa Keluar Gitu Karena Misalnya Aku Ternyata Aku Mau Bikin Konten Sekarang Tentang Gimana Cara Menghadapi Anak Yang Kecanduan Main Gadget Misalnya Di bawah 10 tahun Misalnya Dia suka main Gadget Akhirnya Malah Jadi Tidak Suka Main Sama Orang Kuali Bagaimana Aku Share Konten Itu Tapi Ternyata Aku Lihat Follower Aku Kebanyakan Yang Umur 20 Ke Atas Yang Mungkin Pada Saat Itu Mereka Belum Menikah Mungkin Belum Punya Anak Jadi Konten Aku Cuma Lewat Aja Karena Memang Gak Sesuai Sama Target Target Audiense Aku Jadi Ketika Aku Lihat Aku Posting Apa Terus Aku Lihat Oh Ternyata Kok Yang Nari Play Kebanyakan Usia Usia Aku Nih Saya 20 25 Sekian Yang Emang Suka Ngebahas Personal Life Oh Yaudah Berarti Dari Sana Personal Life Itu Bisa Ngebahas Apa Aja Sih Bisa Aja Mereka Gimana Hubungan Sama Pasangan Sama Atasan Mungkin Di Kantor Atau Gimana Gitu Jadi Kalau Saya Sudah Tahu Target Itu Lebih Gampang Banget Kita Untuk Menge Emas Itu Yang Pertama Pahamin Banget Target Audiens Nya Dulu Aku Bisa Gampang Aja Tentang Mental Health Dengan Usia Gitu Misalnya Aku Pengen Aku Lebih Suka Ke Anak Gitu Ya Bisa Aku Tentang Psikologi Tentang Psikologi Anak Gitu Tapi Tidak Sesuai Sama Follower Aku Gitu Nah Itu Juga Akan Lebih Susah Akan Lebih Effort Untuk Bisa Naiknya Gitu Oke Berarti Emang Kita Juga Tengok Tengok Siapa Followers Kita Siapa Sampai Kita Bikin Random Content Bahasanya Berarti Benar Enggak Yang Ngasal Tapi Tetap Harus Memperhatikan Supaya Konten Kita Dilihat Sama Orang Oke Tadi Kita Sempat Di Awal Itu Sempat Bahas Mengenai Kapan Sih Kak Gayatri Ngejadwal Gitu Kan Terus Gimana Caranya Merancang Dan Menjadwalkan Itu Mulai Dari Awal Banget Awal Gitu Bikin Terus Misalkan Bikin Konten Terus Shooting Bikin Itu Kira Ada Target Berapa Selesai Berapa Hari Terus Mikir Tekstnya Misalkan Kalau Dulu Awal Kita Pakai Tekst Karena Ini Untuk Yang Para Pemula Gimana Oke Sebelumnya Aku Pengen Interaksi Sama Teman Teman Disini Boleh Boleh Question Box Tulisin Kalian Semuanya Lagi Pengen Bikin Konten Kalau Misalnya Udah Lagi Pengen Konten Konten Apa Yang Pengen Kalian Share Gitu Atau Misalnya Teman Teman Yang Belum Pengen Banget Tapi Kepikiran Aku Seru Ini Boleh Doang Di Share Di Kolom Chat Misalnya Review Film Olahraga Terus Review Film Endgame Benar Benar Cover Lagu Cover Lagu Gaya Tidak Cover Lagu Pada Minggat Semua Tuk Follower Gaya Tidak Usah Nyanyi Gitu Oke Aku Mau Sedikit Cerita Demo Travelling Musik Bola Skincare Psikologi Juga Yang Share Tentang Psikologi Aku Bisa Sambil Share Sedikit Yang Memang Psikologi Jadi Bisa Diterapkan Semuanya Jadi Gimana Sih Proses Yang Gaya Tril Lakukan Dari Awal Sampai Terupload Di Instagram Aku Ceritanya Lumayan Menarik Tergantung Menarik Jadi Jadi E Kenapa Sipologi Kenapa Kau Tuh Anak Paling Suka 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 Ngamatin Orang Melihat Situasi Lebih Serius Jadi Kalau Misalnya Kita Masuk Ke Cafe Teman Teman Aku Amatin Menu Aku Ngamatin Orang Yang Disana Jadi Beda Ya Jadi Kalau Misalnya Aku Udah Satu satu tempat lah gitu, atau satu situasi itu aku memang lebih suka mengamati interaksi antar orangnya gitu, nah dari situ tuh aku kebanyakan dapat ide-idenya gitu, dan apalagi aku tuh orangnya kadang-kadang suka berimajinasi tapi imajinasinya itu, aku tuh misalnya nih, dalam satu momen ada pasangan, berdua gimakan gitu, terus mereka cuman makan doang, terus aku mikir Eko ini cuman makan doang sih, kalau misalnya tiba-tiba dikasih kejadian apa, mereka bakal gimana ya blablabla gitu, nah itu itu tuh bisa jadi kayak sumber ide aku nah ini salah satu pengalaman aja yang aku ini ya, yang kayak akhirnya aku bikin jadi konten itu jadi kita anak psikologi kan paling PR banget untuk menghilangkan yang namanya self-diagnose gitu ya, banyak tuh teman-teman di luar sana, mungkin dari timnya Pak Eko juga pernah ngerasain gitu ya, banyak orang di luasannya yang masih self-diagnose gitu Pak misalnya nih curhat aduh tadi pagi, aku lagi bad mood siang-siang kok aku bisa ketawa-tawa ya, jangan-jangan aku dipolar gitu, nah itu banyak banget tuh Pak yang kayak self-diagnose, aku tuh tiga hari ini lagi males banget keluar rumah aku tuh lagi pengen sendiri aja, aku depresi ya nah langsung kayak banyak anggapan-anggapan jangan-jangan aku ini ya, jangan-jangan aku ini ya pernah ada satu kejadian yang aku bilang ini kayak tamparan buat aku sehingga aku harus bikin konten gitu jadi ada temanku, itu dia ya itu tadi kayak aduh aku tuh sehari, udah hampir beberapa minggu ini tuh kayak musim banget aku pagi terus nangis, terus siang terus beberapa jam kemudiannya aku sedih kayaknya aku beneran ini deh aku beneran dipolar deh terus aku tanya oh kamu ngerasa kamu mengalami dipolar, gitu ya gitu lah, emang taunya dari mana iya tadi aku lagi google, aku nge-searching-searching oh ternyata kalau mood string gini aku dipolar terus aku kayak aku dengan semudah itu ada menjudge diri anda seorang dipolar gitu akhirnya dari situ aku ngerasa tuh aku kok jauh-jauh kayak, maksudnya kayak kok aku tuh repot-repot untuk mengedukasi orang di luar sana tapi yang terdekat aku aja tuh masih suka self-diagnose nah akhirnya dari situ aku bikin konten aku bikin konten namanya self-diagnose disitu jadi semua kejadian-kejadian itu sangat umum dirasakan oleh manusia sama teman-teman kita lah gitu tapi ternyata jadi dianggap serius banget dan langsung di-diagnose sebagai sebagai gangguan mental nah itu aku mencoba untuk mengedukasi itu akhirnya bikin konten disana dan jadi itu semacam konten yang aku bikin untuk menyindir teman aku sebenarnya jadi menyindir secara elegan gitu ya daripada marah-marah capek jadi mending aku bikin konten aja biar dia lihat dan teman-teman di luar sana juga melihat gitu nah jadi kan ketika ada proses dia cerita dia surhat wah aku tuh gini-gini-gini terus aku mulai mulai bermain dengan ideku sendiri gitu ya oh berarti banyak nih yang masih nganggap kalau mood swing terus misalnya orang yang suka misalnya paling suka berpikir tangan lah kayak megang apa dikit berpikir tangan berpikir tangan terus kayak ah jangan-jangan aku kena OCD ya gitu jadi aku mencoba untuk ngeliat-liat lagi peristiwa-peristiwa yang orang tuh dengan cepat mendiagnose diri mereka gitu saya tuh tuangkan dengan storyline tuh biasanya aku tulis dulu itu biasanya aku tulis itu masih umum banget kayak masih aku bikin video satu menit itu paling bisa cukup empat kejadian misalnya tadi ada yang mood swing terus yang orang kira depresi atau OCD atau yang lain-lain gitu itu masih umum terus akhir itu ketika ada waktu luang memang ada waktu segang yang memang maksimal banget sih teman-teman buat ngebikin storyline gitu baru aku bikin detail kayak nanti kejadiannya gini-gini-gini gini-gini-gini nanti kalau aku rasa udah mateng udah jadi baru aku discuss ke tim aku biasanya nanti aku lihat karena kan mereka non-psikologi jadi aku pengen tahu perspektif dari orang non-psikologi itu bisa nyampe enggak ketika aku nge-deliver message itu gitu ternyata mereka bisa nangkep area udah baru eksekusi gitu nah sebenarnya kalau ditanya prosesnya sebenarnya aku tuh orangnya termasuk yang beruntung karena punya tim cepat dan aku tuh juga kayak misalnya nih aku hari ini dapet ide terus malamnya kayak malam sebelum tidur tuh pasti ku pikir storyline gitu besoknya eksekusi langsung bisa jadi jadi kayak maksimal tiga hari itu udah bisa bikin kayak enggak tiga hari malah justru bisa dua hari udah selesai gitu jadi ya kayak itulah awal-awalnya jadi aku ngeliat dulu aku ngamatin dan juga gini karena untuk untuk ngebikin konten itu bisa dilirik orang kan gimana konten itu bisa nyantol banget kan bisa relate banget lah sama kehidupan kita sehari-hari gitu nah karena berhubung aku sudah dikenal sebagai gaya tri yang cheerful gaya tri yang suka bikin video komedi-komedi gitu akhirnya oh yaudah ini konten tentang mental health-nya aku kemas dengan caranya gaya tri yang cheerful yang komedi gitu jadi tetap ada sisi edukasinya tetap ada entertainnya dan aku pun juga tidak menghilangkan jadi diri aku nih si gaya tri yang udah lama banget orang tuh liat sebagai sebagai personal branding aku lah mungkin gitu oke kak menarik banget ya ceritanya ternyata emang panjang juga prosesnya terus itu kan kalau misalkan kita udah udah dikenal ya kak gitu kita udah menemukan kalau kak gaya berarti kan sudah bahasanya kayak udah ada jati diri gitu ya yang dikenal sama masyarakat dia dulu gitu nah itu tipsnya kalau untuk temen-temen nih yang baru gitu kan yang baru mau mulai gitu apalagi banyak banget di kolom chat mereka ternyata bermacam-macam gitu pengen bikin kontennya gitu nah itu tipsnya gimana sih kak maksudnya biar mereka tuh bikin waktunya apa ya mer-schedule mer-schedulenya tuh biar tepat gitu loh kak jadi mungkin lebih ke skill-skill apa sih yang harus dipunya dulu gitu ya sebelum kita akhirnya meng-create satu konten gitu nge-deliver message di konten itu gitu kali ya aku boleh dong tanya ke temen-temen lagi tadi yang udah sempat nulis di sini di kolom chat atau mungkin ada yang belum juga tadi gak apa-apa siapa tau tadi karena kelambatan misalnya selat nulis gitu aku udah baca aku udah ngelanjutin gitu aku boleh dong nih tadi yang kayak misalnya pengen bikin social project pengen traveling pengen bikin skin care konten psikologi cover waju gitu nah menurut kalian kenapa sih kalian itu masih takut mungkin untuk bikin konten kayak hal-hal apa sih yang menjadi kendala kalian gitu aku pengen tau dulu deh kalau dulu tuh ini aku sambil sharing ya sambil temen-temen juga tulis di kolom chat kalau dulu tuh aku masih ngerasain ke orang Gayatri yang ngerasain fear of judgment takut di judge gitu aku takut mendapatkan respon yang tidak sesuai dengan harapan aku gitu gak pede kak bingung mikirin konten apa lanjutannya mikir konsepnya yang unik yes ini bener banget sih kayak mikir konsep tuh jadi yang kayak challenge banget buat kita kayak gimana sih bisa jadi unik gitu gak tau temanya gimana bener takut respon negatif ya karena manusia gitu sih jadi kayak cenderung untuk menghindari respon-respon negatif yang dateng ke kita gitu aku respon negatif oke nah ini mungkin aku bisa lagi ngomong tiba-tiba ngeblank ya ini aku juga aku sering banget loh itu ngerasain di instagram live aku gitu tiba-tiba lagi serius ngomong jadi aku malah gak mindful aku lebih fokus ini psikolognya lagi ngomong panjang kira-kira aku mau nanya apalagi ya gitu itu kayak jadi pas dia udah saya ngomong aku yang diam aku nanya apa ya gitu padahal kalau aku sebenarnya mindful aku bisa menanyakan yang tadi sudah dijelaskan kan tapi aku tuh masih berpatok dengan teks aku jadi kayak aduh abis ini pertanyaannya gimana ya bla bla gitu ini masih ada rasa-rasa ketakutan-ketakutan yang ternyata terjadi yang tadi kayak ngeblank gitu sering udah ada ide tapi gak nyampe kerealisasi gimana nih yang gak nyampe kerealisasi apakah tim-tim tim-tim mager kah atau gimana takut dibilang kepedean nah itu gimana tuh kayaknya menarik banget kita bikin konten ya terus biasanya kan banyak banget nama ya ini jengan sekarang wah iya kan itu gimana tuh tipsnya jadi bisa dibilang mulut netizen itu kayak jarinya netizen itu lebih sadis daripada mulut ibu tiri gitu ya jadi netizen itu sangat ini banget gitu sangat sarkas banget gitu oke aku mungkin bisa bisa menyampaikan kemampuan-kemampuan apa aja sih yang harus kalian punya yang dibutuhkan untuk membuat konten gitu ini kayaknya kalau aku jawab pertanyaan mungkin kalian akan akan expect ya oh nanti harus inovatif harus kreatif harus mau konsisten itu pasti itu pasti tapi ada satu hal yang aku menjawab ini pertama banget adalah kemampu kemauan untuk berproses gitu jadi mungkin jadi mungkin kayak masa skill untuk bikin konten harus mau berproses jika iya malah aku tuh ini aku juga merasakan juga ngamatin dari sekitar aku itu juga kalau misalnya kita mau dapet hasil yang maksimal kita kan harus yang namanya mau belajar mau berproses kita harus punya yang namanya growth mindset growth mindset itu kan mindset yang dimiliki oleh orang-orang yang mau terus belajar kan orang-orang yang ngerasa bahwa diri dia tuh kurang diri dia tuh perlu ditambah lagi kemampuannya supaya lebih berkualitas supaya punya value yang lebih lagi gitu nah soalnya ketika kalian gak mau berproses karena kan untuk kayak namanya ngebikin konten di sosmed kan gak yang tiba-tiba bikin konten langsung naik followernya itu kan ekspektasi kita gitu akan di add to story di banyak orang akan di tag banyak orang terus akan banyak komen bener banget setuju banget kak bilangnya tuh yang bikin seneng banget gitu ya tapi kalau misalnya kita mau untuk berproses mau untuk belajar ini juga ini sih akan nyambung seterusnya jadi ketika teman-teman nanti menghadapi sesuatu yang tidak sesuai tidak sesuai kayak misalnya nanti ada haters yang berkutu haters gue lebih hate mereka akan selalu ada itu tergantung gimana kita 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 udah mau belajar mau berproses jadi kita akan bisa lebih menikmati proses kita dalam membuat konten kita punya tujuan oh aku tuh pengedukasi orang di luar sana kita ngasih edukasi kan enggak semuanya bisa terima juga kan gitu enggak bisa semuanya akan setuju kita juga harus mempersiapkan sesuatu yang mungkin enggak dituju orang lain kalau misalnya mau belajar mau berproses itu proses itu kedepannya juga akan lebih enak terus yang kedua adalah menurut aku adalah memahami diri sendiri dan be authentic and be yourself itu penting banget sih jadi di yang sekarang itu enggak bisa menjadi diri aku yang sekarang tanpa mengetahui apa yang ada di dalam diri aku ini misalnya aku enggak mungkin kepikiran pengen jadi seorang mental health entusias aku enggak akan mau ngebahas tentang mental health kalau aku enggak paham tentang diri aku sendiri aku akhirnya percaya diri oke aku mau share tentang mental health aku percaya diri karena aku punya background pendidikannya psikologi aku bisa punya ranah yang lebih untuk bisa membahas tentang mental health dan kenapa tadi aku bilang be authentic and be yourself karena tadi teman-teman yang tulis pengen jadi TV film pengen bikin tentang psikologi musik traveling gitu itu kan satu bidang yang mungkin orang lain itu di Instagram banyak yang ngeser tentang itu tapi apa sih yang membedakan kamu dengan mereka luar sana yaitu dengan keunikan yang kamu punya gitu kan dan dan cara kalian nge-deliver message kalian itu kan yang akhirnya ngebuat kalian tuh beda lah dari orang lain menurut aku sekarang itu fokusnya bukan lagi bikin konten yang bagus tapi gimana sih bikin konten yang akhirnya bisa unik bisa nyantol di orang lain bisa memang bener-bener oh itu aku banget gitu aku merasa ketika kalau sekarang kan kalau aku amatin ya kalau teman-teman juga mungkin banyak yang ngeliat kita kan sering banget ngeliat postingan sekarang itu kayak cuman kata-kata multiple gitu ya kayak banyak kata-kata gitu biasanya judul awalnya itu adalah judul yang benar-benar bikin semenarik mungkin orang ngerasa ini tuh relate banget sama kondisi aku saat ini gitu nah itu yang akhirnya bikin orang itu mau nge-stave itu mungkin jadi tujuannya ya jadi kayak oh ini tuh relate banget jadi mau di-stave nah kalau misalnya cuman konten kalau menurut aku sekarang kalau cuman konten bagus semua kreator pasti akan bisa bikin konten bagus itu kan tergantung gayanya mereka masing-masing kan tapi ketika itu konten bisa relate banget bisa nyantol banget bisa bisa aplikatif banget bisa sangat informatif juga pasti itu pasti akan lebih diingat oleh si follower ini si audiens ini gitu jadi yang pertama tadi harus mau belajar dulu terus yang kedua harus paham dulu diri kalian ini itu maunya apa terus bisanya apa sebenarnya kalau bisa itu lebih dari maunya dulu sih kalau misalnya mau belajar itu pasti akan bisa terus nah yang selanjutnya itu mungkin lebih ke yang tadi yang aku bilang kayak harus harus kreatif harus banyakin lihat referensi banyakin diskusi sama teman-teman teman-teman kalian lah gitu terus inovatif kreatif terus sama lagi ya yang mau belajar tadi itu sih paling yang aku rasa itu jadi bekal awal dulu dan yang pasti juga konsisten sih itu perlu banget kalau misalnya kalian gak konsisten nanti kedepannya pun akan susah kalau misalnya kadang-kadang semangatnya muncul tapi kadang-kadang pas lagi pas waktu lagi down bingung nih cara ngenaikin moodnya gimana akhirnya malah gak bikin konten sama sekali gitu jadi jangan kalau menurut aku itu dulu sih malah yang awal itu oke bener banget sih kak jadi kayak kita bikin konten tuh jangan mikir bagus atau enggaknya tapi kita juga punya ciri khas gitu ya kak ya bener-bener terus tadi kan kak Gaya juga ngomong soal konsisten gitu ya ini juga di kolom chat tuh ada yang komen sulit untuk konsisten gitu nah tips jadi kak Gaya nih kalau misalnya kak Gaya kita juga kerasa bosan apakah kita harus punya support system like pasangan gitu mungkin atau siapa gitu lah apakah kita perlu itu supaya kita tuh gak bosan kita ada semangat terus gitu karena memang konsisten itu kan sulit ya kak ya itu gimana tuh kak bener-bener kalau aku sebenarnya konsisten ala aku sih biasanya aku setiap kita kan pasti punya goals kita masing-masing kan kita udah nge-set goals kita seperti apa blablabla gitu ini di semua aspek kehidupan sih sebenarnya gak cuman dari segi konten doang jadi setiap kita kan pasti namanya ngerasain bosan tuh pasti ngerasain jenuh tuh juga pasti kita misalnya lagi kuliah jenuh tuh juga pasti apalagi kita yang bikin konten setiap hari depan kameranya tuh juga pasti capek nah kalau udah ketika gitu aku ambil waktu dulu sejenak untuk biar aku tuh juga gak terlalu merasain terbebani tapi habis itu aku harus mikir sebenarnya tujuan seorang Gayatri tuh apa apa sih yang bikin aku tuh awalnya tuh semangat banget buat bikin konten tentang mental health gitu jadi menurutku ketika udah mulai capek udah mulai jenuh balikin lagi deh coba ke goals kamu itu seperti apa gitu tapi bukan berarti ketika udah ngerin goals terus jadi semangat lagi tapi semangat laginya tuh yang secara terpaksa jadi emang menurutku tuh gak apa-apa banget ketika kalian mengambil jeda dulu karena memang lagi capek tadi baru abis itu coba untuk memupuk semangat itu dengan melihat tujuan awal kalian itu seperti apa gitu nah itu sih menurutku yang bisa lumayan ngaruh tapi itu kan balik ke internal kan nih itu kan ke internal kita kan kadang-kadang kita banyak excuse lah kayak ah aku nanti gini-gini-gini nanti malah jadinya gak semangat nah mungkin salah satunya bisa cari motivasi eksternal sih nah itu juga tergantung dari diri kalian itu lebih besar di internal atau di eksternal kalau misalnya aku tuh sebenarnya lebih ke internal sih kayak kalau aku lagi capek aku ingat lagi dulu tuh Gayatri tuh orangnya paling takut untuk ngomong depan orang lain tapi itu justru aku menganggap itu adalah sesuatu yang harus aku hadapi kayak tadi yang udah Pak Eko Pak Eko sampaikan di awal kalau misalnya kita dapat stress semua nih kalau misalnya kita bisa menghandle itu kita bisa menjadikan itu satu batu loncat kita untuk belajar lagi itu kan jadi stress yang baik kan kalau misalnya aku ternyata dapat stress aku aku enggak aku enggak fight sama stress aku aku malah fight aku malah nge-freeze bahkan aku enggak mau ngapa-ngapain itu malah jadi stress yang enggak baik juga gitu nah terus terus ya paling kayak gitu aja sih menurut aku aku agak-agak ini nih oke gitu ya kak ya jadi memang pasti yang namanya apa kita jenuh jadi kita boleh berhenti sejenak boleh ya kak oh iya sama tadi aku tadi agak-agak oke aku tadi sempat agak lupa sebenarnya pas aku bilang ini kan tadi kan dari internal kayak gitu terus dari yang external itu bisa pakai jadwal tadi jadwal-jadwal yang kayak misalnya aku target seminggu harus posting tiga konten gitu nah itu kan pasti kalian tuh akan mencoba untuk memenuhi itu kan nah cuman kalau menurutku yang paling yang paling aku mengaruh di aku ya misalnya kalian udah nge-set nih kayak tadi di instagram aku kanan kiri itu aku pengen nge-setnya adalah foto terus yang tengah itu adalah konten video atau konten aku yang tentang psikologi baik itu instagram live atau cuman kata-kata tapi kata-kata aku belum nge-realisasiin sih cuman kayak baru video dan instagram live nah kalau misalnya kita lagi males-malesan gitu kan tampilan instagram kita tuh jadi gak bagus gitu loh aku malah jadi sepertinya kayak aduh akhir kayaknya aku udah harus jadwal yang nge-post video nih jadi kalau gak mau akhirnya aku nge-bikin video aku akhirnya memaksa diriku untuk semangat lagi untuk yang kayak jangan terlalu lama-lama di kemageran kamu gitu-gitu jadi lebih pahamin lebih pahamin ke diri dulu juga sih kayak kalian tuh lebih kuat di internal atau di eksternal karena kan masing-masing juga beda-beda ya gitu iya bener banget sih karena aku juga ngerasain sendiri kalau misalnya mau posting tapi sebenernya kita lagi mager banget gitu kan tapi kayak tumputan gitu ya jadi mau gak mau di posting tapi pernah gak ada pengaruhnya gitu misalnya kalau kayak tadi lagi males posting nih sebenernya terus mau gak mau posting tapi ada pengaruhnya gak entah dari viewersnya atau dari apanya gitu ada pengaruh gak pak kalau misalnya kayak mau gak mau posting itu biasanya aku sangat menghindari yang konten pribadi karena itu kalau konten pribadi itu kan aku bisa bertanggung jawab disitu kan konten pribadi itu aku bisa bisa interaksi juga disana kalau misalnya aku lagi gak mood itu aku kerasa banget interaksi ku tuh akan gak maksimal lah gitu jadi aku penting kayak oh yaudahlah nanti aja gitu tapi kalau misalnya ada posting-posting yang kerjaan misalnya gitu ya memang kita gak bisa ngatur waktunya yang gak bisa ngatur moodnya enaknya pas kapan itu yang jadi challenge banget sih buat aku sampai sekarang sebenernya untuk kayak menunjukin postingan aku yang ini itu sebenernya juga hampir sama loh kayak postingan aku yang pribadi nah itu masih suka susah untuk membangun persepsi itu gitu jadi kalau dibilang ngaruhnya ya ya pasti ngaruh soalnya biasanya kalau aku lagi gak mood itu aku lebih jarang banget upload konten tiba-tiba upload konten yang kerjaan itu kayak langsung yang aku challenge-nya itu aku akan ngebuat caption yang mungkin bisa lebih interaktif lagi gitu jadi orang gak ngeliat itu sebagai satu selling banget gitu oke jadi memang mood itu juga perlu ya kak berarti yes benar-benar oke ini kan kak Gaya masih pake platformnya cuma instagram ada gak sih pemikiran kak Gaya pengen aku pengen ke youtube atau ke tiktok mungkin sekarang lagi viral banget jadi kayak bikin konten tentang psikologi yang gampang banget kan biasanya kan sekarang ada tuh yang tipe-tipe kayak gitu itu kak Gaya sempet ada pemikiran pengen gak menampak ke situ sempet banget kalau youtube itu sebenernya aku sempet udah punya sebenernya sama partner aku gitu lah cuma memang ada 1-2 kendala akhirnya kita gak bisa lanjut terus kalau tiktok tuh sebenernya tuh jadi hal yang banyak banget temen-temenku bilang kayak eh dong bikin tiktok kayak aku tuh awalnya maksudnya kayak kan aku gak bisa joget kayak masih pemikiran Gaya Tri yang tiktok tuh cuma joget doang padahal tuh enggak gitu kan kayak nyampun secara kemarin tuh sudah berani untuk menginstall tiktok terus aku nge-share di instagram dan tuh nyata lumayan dapat banyak respon positif yang kayak Kak mending sharenya di tiktok juga aja yang lebih rame blablabla gitu nah itu aku masih masih menjadi seorang Gaya Tri yang masih terlalu memikirkan ini harus seperti apa ya blablabla gitu tapi udah membuat kontel udah ngebuat akun tiktoknya sih jadi harus lebih memantapkan diri untuk nge-posting pertama konten aku gitu di tiktok iya berarti emang kayak kita pun mau pindah ke platform juga harus mikirin ya Kak ya itu cocok gak sih sama kita gitu ya kan berarti terus kalau misalkan untuk dulu Kak Gaya ngebangun viewers dari di instagram itu gimana tuh kak caranya mungkin yang baru memulai kan followersnya masih rendah jadi mungkin mereka kurang pede balik lagi kayak tadi terus target itu kan pasti audiennya dari followers kita kalau bukan siapa lagi karena jangkauan terdekat kita dari followers itu gimana dulu Kak Gaya itu mulainya oke sebenarnya kalau pas waktu dulu kan aku mungkin effortless lah mungkin dulu aku kan karena aku jadi talent disana gitu tapi ketika aku mencoba untuk akhirnya aku nge-create Gaya sebagai mental health enthusiast itu akhirnya jadi menjadi branding pertama akulah yang aku bikin sendiri karena sebelumnya kan orang nge-branding aku tuh sebagai content creator yang memang lebih nge-share sama pasangan yang buat seru-seruan aja gitu nah sebenarnya kalau misalnya yang pertama itu buat ngebangun mental health itu kan pasti susah banget nah tapi sampai sekarang pun sebenarnya aku masih mempelajari flow-nya follower aku juga sih lebih suka yang kayak gimana gitu nah tapi kalau menurut aku kalau buat yang paling cepat kalau bukan cepat juga sih mungkin lebih mudah untuk nyantol di follower itu biasanya sih aku yang pertama tadi pakai bahasa yang memang relate banget sama sehari-hari dan kamu harus bikin apa ya kayak pamela lah judul depannya tuh kenapa sih orang tuh harus ngebuka video kamu gitu jadi bikin kata-kata semenarik mungkin lah gitu di public speaking aja beberapa detik awal kan sangat dipertimbangan dipertimbangkan kan untuk menarik perhatian nah itu juga sama aja kayak di konten gitu terus kalau misalnya ada yang tanya kak aku tuh udah sering banget bikin konten yang aku setiap hari upload kok tapi viewer-nya cuma segitu-gitu aja like-nya cuma segitu-gitu aja terus kok kayaknya nggak dapet feedback sesuai harapan aku gitu nah menurut aku coba cek dulu konten yang kamu bikin itu memang sudah sesuai sama target target audience kamu atau enggak bisa jadi ternyata target audience kamu itu adalah usia-usia di usia kamu tapi mungkin konten kamu nggak sesuai terus bilang kak tapi walaupun memang follower aku tuh seumuran aku tapi itu sebenarnya target aku tuh buat yang temen-temen aku yang sudah menikah misalnya gitu padahal follower dia mungkin belum banyak yang menikah gitu nah itu adalah tadi challenge-nya adalah kamu harus ngebikin gimana sih konten itu jadinya lebih menarik bikin judul yang orang akan nge-click bikin konten yang orang akan nge-save nge-forward ke temen-temennya gitu jadi itulah kenapa pentingnya kita jadi bisa tahu target audience itu biar kita tuh bisa nge-save konten kita tuh seperti apa gitu mau bagus seperti apa gitu jadi jadi istilahnya kita gak terlalu effort lah kalau misalnya kita gak paham gak paham audience kita kan kita akan jadi lebih PR banget gitu kan buat nge-bikin konten gitu nah terus atau bisa jadi juga sebenarnya malah yang kamu perlukan kalau misalnya udah lumayan nih dapat awareness dari orang lain gitu ya kamu bisa aja minta temen-temenmu untuk eh aku baru bikin konten nih tentang mental health saya gitu aku buka kayak sesi sesi curhat mungkin atau mau bikin sesi apa gitu boleh dong di X2 story kalian gitu biar aku dapat awareness dari temen-temen yang lain nah terus juga yang paling penting adalah menurutku adalah kolepsi mungkin tapi orang-orang mikirnya kayak wah berarti itu kayak pansos dong kak pajak sosial berarti kita cuma mau sama orang-orang yang followernya banyak aja gitu enggak malahan kayak misalnya kalau menurut aku tuh sebenarnya kalau kolepsi ya memang lebih enak kita dengan follower yang udah lebih banyak konten-konten kita tapi lebih enak lagi kalau misalnya kita tuh bisa kolepsi sama orang yang value-nya tuh sama kayak kita gitu misalnya kayak aku aku tentang aku suka nih bahas tentang mental health gitu targetku tuh bukan untuk kolepsi sama psikolog yang terkenal yang harus yang harus verified misalnya yang harus ini yang harus banyak lah followernya tuh enggak tapi aku mikirnya oh ternyata value yang aku sampaikan dengan value yang disampaikan psikolog yang aku ajak kolepsi sama gitu aku pasti akan lebih senang disitu aku bisa kayak dari followerku juga lebih tahu si psikolognya dari segi psikolognya juga akan lebih tahu aku gitu jadi aku lebih lebih ngeliat ke value sih cuman kalau misalnya ternyata bonus nih wah itu followernya banyak terus verified terus banyak dikenal orang ketika aku lihat-lihat ternyata value-nya sama dan aku bisa belajar banyak banget nih dari beliau ini terus aku approach ternyata bisa buat kolepsi jadi kayak nilai plus banget gitu jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak ini juga sih pesan aku jadi kalau kita udah nge-share konten kan itu udah tanggung jawab kita banget kan jadi kalau bisa emang harus digodok banget harus dimatengin dulu karena kalau misalnya enggak ntar kalian ketika dapet hujatan atau dapet sesuatu yang gak sesuai itu ntar kalian malah jadi drop sendiri gitu kalau misalnya aku boleh kasih satu quotes yang sering banget aku dengar dari dari mbak analisa yang senior aku psikologi itu beliau selalu bilang kayak we cannot control the wind kita gak bisa mengatur arah angin di luar sana mau gimana tapi kita tuh bisa mengatur kemana arah kapal kita ini sampai ke tujuan kita gitu jadi kita gak akan bisa mau ngatur arah angin seperti apa yang membuat kita jatuh membuat kita terpuruk atau kayak gimana itu gak bisa kita kontrol tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gimana respon kita sendiri kalau misalnya kita mau menganggap itu sebagai satu hal yang mendownkan kita itu akan menjadi satu hal yang akhirnya ngedownin kita tapi kalau kita melihat satu ancaman ini sebagai bukan ancaman tapi satu satu challenge satu ujian buat kita yang kalau kita bisa lewati kita akan menjadi pribadi lebih baik lagi itu justru malah lebih bagus jadi mungkin banyak-banyak orang luar sana yang termasuk aku wah aku takut aku dibilangin kepedean lah kayak tadi ada yang di kolom cek bilang gitu ada yang aku takut dibilangin sok tau lah aku dibilangin sok nartis misalnya gitu ya itu hak mereka mereka punya kebebasan untuk berpendapat tapi selama kita melakukan hal yang tidak merugikan nah ini juga sih ada ada tiga hal yang aku pikirkan dulu sebelum aku bikin konten ya cuma bikin konten sih sebenarnya misalnya kalau aku memberikan respon atas sesuatu hal di sosmed aku terus aku mikirin yang pertama itu penting gak untuk aku share gitu yang pertama yang kedua itu bermanfaat gak bagi orang lain kalau aku share terus yang ketiga itu menyakiti hati orang lain gak kalau misalnya aku share jadi itu semacam benteng aku gitu sih filternya aku lah ketika aku misalnya mau bikin konten atau mau bikin mau respon lah atas satu isu misalnya lagi ada gitu kan menurutku kalau misalnya udah mencapuk tiga hal itu tuh ya insyaallah akan aman gitu kalau misalnya pun ada yaudah itu kan hak mereka lagi selama kita bisa memberikan konten yang yang bermansaat yang penting dan tidak menyakiti orang lain itu oke aja gitu kalau misalnya terlalu sibuk mengurus orang lain kalian gak akan fokus ke diri kalian sendiri jadi kalau misalnya kita mau mulai misalnya di followers yang belum banyak kita bisa collect ya kak tadi ya solusinya disitu ya terus kalau misalkan orang lain mau mikirnya kita pansos atau apa ya itu hak mereka juga gitu ya kan kita gak bisa menyalahkan mereka untuk berpikiran seperti itu dan poin yang penting ketika kita mau share sesuatu itu penting gak penting gak untuk di-share terus bermanfaat atau gak atau merikikan untuk orang lain atau gak gitu ya kak ya betul ya oke kak menarik banget dari tadi cerita kak Gaya itu ya sampai berimajinasi yang banyak banget kak sebenarnya disini mungkin teman-teman yang lain juga berimajinasi kayaknya aku mau seperti kak Gaya aku harus gimana aku harus mulai nah mungkin skill apa sih yang dibutuhkan sama seorang kreator gitu ya untuk buat konten itu harus punya skill tertentu atau gak terus apakah kita bisa belajar atau kita harus ikut seminar terus kayak gini tentang konten kreator atau kita harus kuliah dulu atau kurus atau gimana atau mengalir aja gitu itu tadi sih yang udah aku sampein di awal tadi yang penting itu mau belajar terus kalau udah mau belajar mau berproses tuh pasti akan jalanin akan lebih enak terus kalian tau diri kalian sendiri tuh mau kayak gimana diri kalian tuh mau maunya karena mana bisanya apa kalau bisa bisa apa kan tadi aku juga udah bilang bisa itu kalau udah ada mau itu pasti bisa terus baru deh harus bisa kreatif inovatif harus sering banyak liat referensi di luar sana harus discuss juga sama teman-teman di luar sana ngeliat perspektif dari orang lain karena kan kita ya karena kontennya kita yang bikin kita kan pasti akan selalu ini konten dulu tuh keren banget gitu tapi kan gak tau kalau dari orang lain seperti apa gitu kalau menurut aku kayak gitu sih oke jadi misal kita ikut seminar-seminar kayak gini itu juga perlu gak ngaruh banget karena kalau misalnya kita ketemu orang baru ketemu cerita baru ketemu perspektif baru itu sih jadi hal yang kenapa aku suka gitu kalau aku ketemu orang baru gitu karena ada banyak hal yang bisa aku ambil dari mereka in a good way ya karena kan ya setiap manusia pasti akan ada sesuatu negatif positif itu tergantung kalau mau ngambilnya dari sisi mana tapi yang pasti kan sisi positifnya nah dari orang-orang itu kita jadi bisa ngambil hal positifnya gitu dan apa ya malah justru ketika ketemu orang lain kita jadi muncul-muncul ide-ide apa karena-karena kayak gitu sih coba dulu aja kalau misalnya kata 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 e-commerce yang hijau itu jalanin aja dulu gitu ya coba aja dulu gitu-gitu lah jadi coba dulu siapa tau nanti malah dapat berbeda di situ kalau aku kayak gitu oke bener banget sih kak jadi kayak emang kita juga harus nge-explore diri kita ya gitu ya terus for the last ya kak ini mungkin terakhir ya sebelum kita masuk ke tanya jawab nanti sama peserta ada gak sih pesen untuk kita yang mau mulai menjadi konten kreator gitu oke pesen aku buat teman-teman yang mungkin memang lagi pengen ngembang dirinya di sosmed gitu ya dengan konten-konten yang teman-teman punya yang pertama pesen aku adalah yakin dulu bahwa niat yang teman-teman bawa itu adalah niat yang baik itu harus harus digarisbawahi gitu kalau misalnya udah baik teman-teman pengen memberikan sesuatu yang positif ke orang lain yang edukatif lebih bagus lagi gitu karena menurutku dia kontennya entertain pun juga bagus selama memang itu di di konsep yang bagus lagi gitu ya nah itu tetap tetap akan berguna juga bagi orang lain dan terus jangan pernah berhenti untuk belajar jangan pernah takut untuk memulai karena kadang-kadang ketika kita udah mulai kita ngerasa bahwa wah kemarin-kemarin itu adalah langkah awal besar kita gitu dan jangan dan paling penting itu adalah jangan terlalu berfokus sama orang lain karena orang lain itu cuma bisa komentar aja mereka enggak sepenuhnya tahu tentang aku kayak gitu karena kalau udah yang masuk ke dunia sosmed itu kayak misalnya apa ya kamu akan menemukan banyak-banyak pandangan tentang dirimu yang enggak bisa kamu kontrol disitu kalau misalnya kamu terlalu menjerumuskan dirimu kesana kamu akan capek sendiri oke menarik banget sih sharing sama Kak Gaya ini aku sampai benar-benar berimajinasi sih aku sendiri pun berimajinasi gak tahu ya untuk teman-teman semoga juga menemukan jati diri mereka mereka mau melangkah seperti apa untuk selanjutnya gitu oke mungkin sesi ini udah bisa dicukupkan ya Kak ya terima kasih banyak Kak Gaya kita bisa lanjut ke sesi tanya-jawab dulu ya Kak terima kasih untuk menonton video kami jangan lupa like comment dan subscribe